Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya aku Clara Jadi aku udah tau banget nih ya kalian tuh banyak banget yang suka sama film zombie Makanya aku bikinin lagi nih film zombie spesial untuk kalian Judulnya Zombies Rilisnya udah lumayan lama sih sebenernya dari tahun 2018 Nah kalo biasanya zombie itu serem bakal makan manusia Di film ini zombinya agak lain guys Para zombie ternyata udah bisa dikontrol biar jadi jinak gitu Biar bisa hidup berdampingan sama manusia Oh ya waktu itu sebenernya aku pernah upload film zombie yang unik juga sih Zombinya bisa sembuh balik lagi jadi manusia karena jatuh cinta Itu seru guys filmnya Aku bakal taruh linknya di bawah Nanti abis nonton yang ini kalian tonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian It's tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi guys 50 tahun lalu ceritanya ada cairan kimia yang tiba-tiba aja meledak di sebuah kota Ngerinya setiap orang yang terkontaminasi sama cairan itu bakal langsung berubah jadi zombie Dalam sekejap kehidupan kota itu jadi kacau banget Dan supaya tetep aman para manusia yang selamat akhirnya ngebangun tembok pembatas untuk perlindungan Singkat cerita 50 tahun setelahnya Pemerintah kota itu berhasil nyiptain teknologi canggih buat ngatasin wabah zombie Jadi diciptain sebuah gelang yang bisa ngendaliin emosi zombie Yang bikin zombie bisa balik beraktifitas kayak manusia biasa guys Ya walau secara penampilan sih masih keliatan agak beda ya Masih tetep keliatan kayak zombie Nah walaupun sekarang zombie sebenernya udah gak serem Kelompok manusia ya tetep aja nganggep kalau para zombie tuh monster mengerikan yang harus dijauhin Makanya tempat tinggal manusia dan zombie juga masih dipisahin Dan kita kenalan nih ya sama tokoh utama di cerita ini Zombie ganteng yang namanya Zed Di rumahnya dia tinggal bareng sama ayah dan adik perempuannya yang sama-sama zombie juga Sementara di sisi lain ada juga satu cewek cantik manusia yang namanya Edison Walau kehidupannya keliatan sempurna tapi sebenernya si Edison insecurean banget guys Rambut aslinya tuh warnanya putih dan pasti dianggap aneh kan Sampai orang tuanya aja selalu nyuruh Edison nutupin pakai wig Lanjut nih ya guys hari itu akhirnya semua murid baik manusia maupun zombie bisa sekolah lagi Mereka digabung di satu sekolah yang sama Tapi tetep kita bisa liat nih ya para zombie dan manusia masih dipisahin pake pager Bahkan sedihnya para zombie ternyata cuma ditempatin di kelas bawah tanah yang jelek Udah gitu mereka juga gak dibolehin ikut aktivitas ex-school Bahkan mau keliling sekolah aja juga gak dibolehin Nah karena Zed si zombie ganteng ini ngebet banget pengen ikut ex-school olahraga yang namanya rugby Diam-diam dia nekat dong nyelinep ke area murid manusia Sialnya baru juga jalan bentar Zed langsung ketahuan Murid-murid manusia di sekitarnya jadi pada heboh kan Zed udah berusaha ngeyakinin kalo dia tuh gak akan nyerang Ya tapi gak ada yang percaya Ya udah mau gak mau Zed harus nyari tempat sembunyi kan supaya gak ketangkep Eh pas banget dia malah ketemu sama si Edison Karena lampunya mati disitu Edison gak tau kan kalo Zed tuh sebenernya zombie Mereka asik ngobrol sampe pas lampunya nyala Edison langsung kaget lah Zed langsung ditampol Ya tapi begitu sadar kalo Zed ini kayaknya zombie baik deh Malah ganteng kan Edison akhirnya minta maaf Dia bingung sih kok zombie ternyata gak serem kayak dibilang orang-orang Sayangnya yang gak lama Edison langsung dibawa sama temen-temennya yang anti zombie Setelahnya Zed tetep nekat kan nih mau daftar ex-school olahraga rugby Ya tapi karena memang udah ada aturannya dia ditolak Si pelatih gak bisa ngizinin dia bergabung Disilain Edison yang cantik dan berbakat langsung diterima buat gabung di ex-school cheerleaders guys Nah tapi ternyata buat bener-bener bergabung di ex-school cheerleaders Edison dan sahabatnya ini dikasih tantangan harus kelemparin telur ke rumah zombie Soalnya para senior di ex-schoolnya itu memang benci banget sama zombie Eh kebetulan rumah yang ditargetin tuh rumahnya Zed Dari awal Edison tuh gak mau ngelakuin hal jahat ke para zombie Makanya telur itu akhirnya dia buang aja kan Besok paginya Edison nyamperin Zed mau ngejelasin semuanya Untung Zed gak marah dan Edison juga penasaran kan nih Zombie-zombie lain tuh beneran baik-baik juga gak sih? Jadi Edison ngajakin para murid-murid zombie Buat dateng ke penampilan ex-school cheerleaders sore nanti Nah disaat pertujukan lagi-lagi nih ya Ketua ex-school cheerleaders yang jahat malah sengaja pake kembang api Padahal disitu ada para zombie yang takut api Dan sifat menyerangnya jadi bangkit Zed berusaha nenangin temennya tapi malah kena dorong Dan itu juga bikin gelang pengontrolnya jadi kayak error gitu Zed hampir berubah jadi zombie yang mengerikan Nah tapi disitu dia ngeliat Edison yang lagi cheers terbang Tapi malah ditinggal sama temen-temennya Dan disitu Zed yang langsung maju nolongin Padahal tadi kan gelangnya sempet error tuh Tapi udah balik normal lagi Gara-gara keteng punya refleks yang cepet pas nolongin Edison Zed akhirnya malah jadi ditawarin dong buat gabung ke ex-school rugby Selama ini tim sekolah mereka selalu cupu guys kalah mulu Makanya begitu ngeliat Zed si pelati jadi yakin Kalau Zed bisa bikin sekolah mereka menang Udah gitu setelah ngebujuk kepala sekolahnya Akhirnya aturan di sekolah itu untuk para zombie jadi dilonggarin guys Para murid zombie mulai diizinin ikut gabung makan di kantin Begitu rombongan zombie jalan di kantin Para murid manusia langsung jadi heboh kan Apalagi nih si ketua ex-school cheerleaders yang namanya Bucky ini Jadi semakin cemburu Dia sebenernya takut kalau popularitasnya jadi kesaing sama Zed si zombie Ngeliat ada Zed di kantin Edison jadi seneng kan Eh tapi dia malah ditarik sama gengnya Bucky Bahkan ternyata Bucky juga tau soal rahasia rambut Edison Dia jadi diancam harus ngejauh dari para zombie Atau rahasianya bakal disebarin Edison jadi murung Dia takut rahasianya terbongkar Ngeliat itu Zed akhirnya ngedatengin Edison kan Mau ngehibur Mereka ngabisin waktu bersama dengan nyanyi nari bareng Sambil ngayal andai aja nanti manusia dan zombie bisa hidup berdampingan dengan damai Lanjut nih ya keesokan harinya Zed mulai gabung di ex-school olahraga rugby Sayangnya ternyata Zed terlalu lemah guys Padahal pas waktu nolongin Edison waktu itu kan jago ya Ayah dan adeknya Zed yang udah bela-belain nonton juga jadi kecewa Bapak pelatih ex-schoolnya juga jadi kecewa sama Zed Bahkan sibuk kepala sekolah sampai ngancem kalau timnya sampai kalang lagi Zed dan temen-temen zombinya ya harus balik terkurung lagi di kelas bawah tanah Gak boleh kemana-mana Zed tiba-tiba sadar kalau waktu itu kayaknya dia kuat karena gelangnya error deh Karena kekuatan zombinya balik Jadi sebelum pertandingannya dilanjut Dia minta tolong temennya nih yang jago ngehack Namanya Eliza Supaya gelang Zed dihack gitu biar bisa munculin kekuatan zombie Karena kalau mode normal tuh kekuatan Zed gak ada kan Nah sebenernya lumayan beresiko sih Tapi Zed dan timnya kan harus menang Bener aja guys pas gelangnya dihack dan Zed jadi punya kekuatan zombie Dia langsung jadi kuat dan dengan mudah ngalahin tim lawannya Semuanya langsung heboh nyambut kemenangan itu kan Apalagi Edison dia bangga banget sama Zed Ya kecuali Bucky si ketua ex-culture leaders nih ya Dia gak suka banget Dia semakin takut kalah saing lah sama si Zed Kemenangan Zed bikin para zombie jadi lebih dihargai Sampai pembatas antara zombie dan manusia akhirnya dilepas guys Sekarang murid zombie dan manusia bisa berbaur Banyak juga manusia yang seneng dan mulai nganggep zombie itu keren Kecuali ya gengnya Bucky ya yang makin keliatan kesel Jahatnya sebagai ketua ex-culture leaders Bucky ngancem Edison supaya gak deket-deket sama para zombie Kalau enggak dia diancem bakal dikeluarin dong dari ex-culture itu Edison terpaksa menjauh Tapi di pertandingan-pertandingan selanjutnya Tim rugbynya Zed selalu menang kan Sekolah mereka sampai menang 5 kali berturut-turut Zed sampai jadi idola sekolah Dan para zombie di sekolah itu juga jadi semakin dianggap keren dah Sayangnya karena dilarang Edison jadi gak bisa deket-deket kan sama Zed Dia cuma bisa support diem-diem aja lewat surat Sampai akhirnya Zed juga ngebales Edison pake surat nih Zed juga ngajakin Edison ketemuan di wilayah zombie Biar gak ketahuan sama gengnya Bucky yang jahat kan Nah pas ngobrol-ngobrol Zed akhirnya jujur ke Edison Kalau selama ini gelangnya tuh dihack Biar kekuatan zombinya muncul dan bisa menang Edison juga akhirnya jujur tentang rambut aslinya Tapi menurut Zed itu malah keren loh Di saat Zed dan Edison semakin deket Mereka lupa kalau disitu tuh ada jam malam guys Jadi aturannya para zombie tuh harus masuk rumah sebelum jam 12 malam Untungnya sebelum polisi dateng Zed berhasil ngelinap pergi Sementara Edison yang ketahuan jadi dianter pulang polisi Tapi ya abis itu dimarahin abis-abisan kan sama orang tuanya Lanjut nih ya di sekolah karena Zed terlalu sering ngehack gelangnya Tubuh zombinya jadi kayak kena efek samping gitu kan Eliza nyuruh Zed buat jangan ngegunain kekuatan zombinya dulu Sampai keadaannya membaik Eh obrolan mereka malah kedengeran sama gengnya Bucky Yang jadi tau kan kalau tubuh zombinya Zed lagi bermasalah Mereka jadi tau juga kalau gelang zombie itu bisa dihack Disilain gara-gara kejadian semalam Edison jadi dimarahin kan sama orang tuanya Ayah dan ibunya maksa buat ngasih tau Siapa sih cowok yang udah ngajakin Edison keluar malam-malam gitu Masalahnya Zed kan zombie Orang tuanya Edison ya bakal makin marah lah Eh gak disangka Zed nekat dong nih ngotak-ngatik gelang zombinya lagi Dan kali ini dia bahkan bisa jadi manusia normal guys Rambut zombinya aja ilang Ngeliat Zed yang ganteng kayak anak baik manusia Orang tuanya Edison malah langsung ngerestuin dong Mereka dibolehin pacaran Nah tapi bener aja nih ya Karena gelang zombinya terlalu sering diutak hati Zed semakin kena efek samping yang bikin kondisi tubuhnya memburuk Tangannya juga semakin sakit Zed masih maksain tanding dengan kekuatan zombinya kan tuh biar jago Eh ternyata diem-diem gengnya Bucky berhasil nyuri laptopnya Eliza Dan mereka jadi bisa ngotak-ngatik sistem gelangnya para zombie dong Gak cuma Zed gelang zombie temen-temennya jadi dihack juga Bahkan kekuatan zombinya malah dimunculin penuh Ngeliat para murid zombie yang berubah jadi mengerikan Kondisi lapangan itu jadi kacau dong Awalnya Bucky dan gengnya seneng banget Karena rencana mereka berhasil Bikin para zombie dibenci Eh tapi pas giliran dikejar zombie Si Bucky jadi takut kan Takut dimakan Karena kedeteksi ada kekacauan Polisi langsung gercep dateng ke situ Zed dan temen-temen zombinya langsung diamanin Orang-orang yang ngumpul di lapangan juga jadi berubah ya Sekarang jadi benci lagi sama zombie Edison berusaha nyadarin temen-temennya Ngasih tau kalo Zed itu udah banyak berkorban Sampai sakit-sakit Demi sekolah mereka bisa menang kan Harusnya manusia dan zombie bisa hidup setara Gak perlu dibedah-bedain Bahkan di hadapan semua orang Edison akhirnya mutusin buat ngelepas weeknya Mulai sekarang dia mau hidup apa adanya Berani nunjukin kekurangannya Dia sadar setiap manusia dan zombie Yang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Yang harus diterima Oke lanjut nih ya Setelah beberapa hari ditahan Zed dan temen-temennya akhirnya dipulangin Beruntung kondisi mereka sekarang udah membaik Sementara di sekolah Baki si ketua X School malah ngeluarin para anggotanya yang deket sama zombie Dia gak peduli tim cheerleadersnya sampe jadi kurang orang Padahal sebentar lagi tim sekolah mereka mau tandingkan Nah zombie Eliza yang dendam juga malah mau bikin rencana Supaya penampilan timnya Baki hancur Untungnya Zed dateng dan nyegah semuanya Karena ya kalau para zombie berbuat jahat juga Mereka jadi gak bisa nunjukin dong Kalau zombie-zombie zaman now tuh sekarang udah baik Ya tetep aja nih ya Walau sebenernya gak dikerjain apa-apa Penampilan tim cheerleadersnya Baki burik guys Soalnya mereka kurang orang kan Semua yang ada disitu juga langsung nyorakin Nyuruh Baki turun panggung Langsung kena mental kan Eh gak disangka adeknya Zed nih si bocil zombie Malah naik ke atas panggung dan nampilin tarian cheerleaders Disitu Zed Edison ngajakin yang lainnya buat bantu Dan ngeramein penampilan di atas panggung kan Walau dadakan tapi penampilannya jadi unik banget Karena para zombie dan manusia bisa ada di panggung yang sama Baki yang awalnya kesel juga mulai lulu Dan akhirnya mulai nerima kehadiran para zombie Ngeliat kondisi zombie yang semakin berkembang Peraturan juga akhirnya mulai dirubah guys Para manusia sadar Kalau zombie zaman sekarang gak perlu ditakutin Mereka layak juga ngejalanin hidup normal Kayak orang-orang lainnya Zombie dan manusia di kota itu Akhirnya bener-bener bisa hidup berdampingan Dengan damai dan bahagia Ya tadi ceritanya Gimana guys seru gak nih Kalian mau gak punya temen zombie Kalau temen zombie-nya ganteng dan gak serem sih Boleh-boleh aja ya Di film ini zombie-nya emang agak lain guys Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye 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 selamat menikmati